Intro Dia akan bahagia bersama aku Coba kau tanyakan anakmu Tanyakan, tanyakan, tanyakan kepada Oh anakku Apakah kamu rela diperisi sama Tuhan Tanah? Tidak Ibu Aku sudah memiliki seorang kekasih Dan kami sudah berjanji sehidup semati Apakah kau tahu Dia tidak akan pernah bisa membahagiakanmu Tak bahagia Tak bahagia Bebet, masuk musik lu sekarang Kamu jangan telat dong Ah, ya lah Kayak ngaruh aja sih, Win Ya bapak ini Saras lu, gila ya Gue bergunakan, lu penakut Eh, puter, puter Ini bagus lah isinya Emang bisa lebih jelek dari ini Benar juga sih Nah yaudah, puter Oke, bu puter Jangan Kami datang dari masa depan Tahun 2020 Yang akan menyelamatkan kalian semua Dari kebesaran Dengan musik dan cinta Ini kisah anak muda Yang sedang dimamuk cinta Jaka dan darah berjanji Sehidup semati Itu ada apa cik? Sip back And enjoy Aku cinta kamu Aku juga begitu Terkena kisuh Yes, 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 sayang Aku cinta kamu Aku juga begitu Terkena kisuh Yes, 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 sayang Jadi sebuah kisah Kisah anak muda Yang sedang dimamuk Dimamuk cinta Namanya jata Dan namanya dada Berjati Sehidup Sehidup Semati Lebih baik cinta So can I kiss you Yes, 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 sayang Lebih baik cinta Daripada Daripada Nenang It's just love Love, love, love Lari baik cinta Daripada Nenang It's just love Love, 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 love It's just love It's just love It's just love Ada yang mau ngejelasin Tony Bubu Agi Atau mungkin Saras Pak, Bapak kan liat sendiri semalam Acara dramanya garing gitu, Pak Kenapa kalian tidak terlibat dari awal saja? Kita gak bisa, Pak Gabung sama anak teater Kenapa? Mereka tuh sok jago Ngerasa paling hebat Bukannya kalian juga begitu? Eh, beda dong, Pak Kita mah ada isinya Kamu, Tony Agi Semestinya Kalian sudah kuliah SMP tinggal kelas Sekarang tinggal kelas Sok bicarain soal isi Ya, itu kan Tapi bukan karena bodoh, Pak Itu kan karena Karena idealisme saja Kita ini kan kreatif, Bapak tahu itu Kemarin aja mereka bikin drama begitu Persiapannya dua bulan Kita bikin dance kayak gitu Cuma tiga hari Terus kenapa kalian gak buat Drama sendiri? Kenapa harus ngerusak drama orang lain? Karena kita peduli, Pak Sama sekolah Jadi kami berempat Memutuskan untuk menyelamatkan nama sekolah, Pak Dance kalian gak menyelamatkan nama sekolah? Yaelah, Pak Ngedance itu gak berbahaya Yang bahaya itu Ngedrugs Ngerokok Ngerampok bank Woy, para sosialita Pak An Gue mau nanya aja sih Tasaran Lo pikir lo semua cool kemarin? Hah? Ya cool lah Kalian aja yang gak bisa ngerti You 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 Suck ass Tapi sayang menurut orang gak tuh Dan lu, Bu Gue udah capek-capek castingnya lu jadi perang utama Tapi lu malah hianatin gue Sorry, Win Ini lagi ngapain pake minta maaf? Mereka tuh cuman ngebela diri aja Apa yang kita bikin tuh keren Semua orang juga pasti setuju Tonton tuh channel youtube ya Richard Mana coba-coba Mana youtube-youtube Kenapa sih di youtube ya Richard? Lihat deh Mereka itu Kalo jalan tuh Ngawan-ngawan gitu Nggak ngeliat orang sama sekali Sombong banget deh pokoknya Seriously They're the most self-affirmative As ever known Menyedihkan Hari gini Masih sok kaya Gak jaman keles Selamat siang Selamat siang Seperti yang beberapa diantara anda sudah tahu Saya akan menggantikan Pak Wisnu Mengajar pelajaran sosial Nama saya Pak Adam Anda mungkin sudah mengenali saya dari Band saya Maroon 5 Adam Levin Anda pasti seneng lah Saya ngajar Saya ini orang yang lucu Saya akan minta anda untuk membuat esai Yang membuktikan bahwa anda punya Kesadaran sosial Dua esai terbaik akan saya ikut sertakan dalam Lomba esai nasional Dan anda punya waktu Satu minggu saja Gimana kalau kita bikin esai tentang anak-anak yang sirik sama kita Judulnya kecemburan sosial Nah Tujuan kita ngurangin musuh Bukan malah nambah-nambahin Jadi public enemy kok hobi Eh public enemy school Bener tuh Biarpun kita berempat disirikin Tapi yang penting tetap kompak Eh gak? Ini dong Om Buat makan om Ada gua apa ya gak? Kasih aja deh tuh Kesian Eh jangan Jangan Dan gak bu Kalau ngasih Berarti ngebutung mereka buat ngemis Gak ngedipik Om Kajian duitnya Bukan buat mereka Pasti ada bus Apakah kita berempat disirikin Tapi itu anaknya Kasian Kelihatan baik Sombong kali keliannya Dasar rata Menunggu-menungguan itu Sombong Sumpah ini Kakak levial Dasar bodas Apa Tengah baik-baik banget ya Apa Apa Hei 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 Kovu ini kenapa serius kalau lu bawa spare kan ada-ada aman bantu gue cek deh di tempat kayak begini lagi kenapa lu biasa aja kali biasa dari mana lu tiap hari kena ginian engang tai kucing bisa bikin ban kempes busunya ngapain tai kucing bisa ngempesin ban kalau kucingnya makan paku bu daripada wawel mending tolong ambilin dua kunci 16 di bagasi gigi dong krak tolongin gue biar cepet wah beneran ini ma kenapa aku ranjau paku saudara-saudara lama nih kayak gini tuh kunci 16 ah gak ada 16 ada orang gue yang nyimpen ada disitu lo gak percaya banget sama gue anak kuncinya cuma ada 4 kunci nomor 16 kunci 16 bu 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 oh kunci tuh ada nomor punggungnya juga ya kalau main bola kemana nih kemana nih biasanya di tempat sepi gini nih banyak rambok mobil serius loh rambok mobil aku udah suruh tengok-tengok disini kalau ada mobil yang kena rambok-rambok itu suruh aku ngasih tau mereka emang ramboknya dimana pun ternyata aku panggil ya hei 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 disini aja bisa deh ya please banget kita damai kamu jangan bilang-bilang sama mereka oke tergantung lah tergantung apa lagi tergantung kalian mengasih aku uang berapa lebih besar apa enggak dari mereka janjiin emang mereka ngejanjiin berapa seratus ribu udah bu bu kasih bu nah pas banget nih kakak kasih kamu seratus ribu tapi kamu tolong diem aja gak usah kasih tau mereka deal masa sama aja kayak mereka bang kakak cuman ada segitu emang kamu terima debit udah 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 nih sampein gocap nah gocap nih banyak kan banyak kan oke deal cukup iya lu kira enteng jadi kamu sering disuruh ngejagain rampok mobil gini ya kadang-kadang sih tapi kalau ngamin disini tiap malam soalnya rumah aku dibawa jalan terus itu tuh sama teman-teman kamu disana sama keluarga akulah orang tua kamu kerja apa pemulung kalau orang tua itu rata-rata pemulung kalau anak kecil emang ngamen lah guys setuju gak kalau ini lebih keren ketimbang tema esai yang disuruh pak adam ngapa lu mau perang apa gak pernah liat orang cina itu gak sih tisu dong itu gak ada tisu itu gak ada tisu apa sih tisu itu ini mau bakar mobil gue abis itu gua bakar mobil gue abis itu gua bakar mobil gue abis itu gua bakar-bakar gua abis itu itu terimakasih ini ya aduh gak bisa baca aku kok gak bisa orang aku gak pernah sekolah gua bisa ngitung duit Kalo ngitung duit, dari laru udah bisa aku. Ya udah, kita pesenin aja kali. Mbak. Cok, jadi lu sama keluarga lu udah berapa lama tinggal di bawah jalan tol? Boleh sambil makan, bos. Abisin, abisin. Dia kan belum cuci tangan. Bawa sambil makan, kan? Boleh, boleh, boleh. Ya, abisin. Udah berapa lama, Cok? Udah dikitulah aku buang suka di sana. Gimana kalo esai kita tentang pentingnya sekolah untuk anak jalanan kayak Ucok? Gue gak yakin sih kalo orang tua mereka tuh mau nyisahin duit buat mereka sekolah. Ya makanya harus ada sekolah khusus di lingkungan mereka yang gratis. Siapa yang mau ngedirin sekolah kayak begitu? Nah, gak masalah siapa yang ngedirin. Kita kan cuma bikin esai doang. Iya kan? Yang penting kita tanggap fenomenanya, kita bikin jadi esai. Masalah sekolahnya siapa yang bikin mah bukan urusan kita dong. Oke, oke. Gue setuju, gue setuju. Bagus, kan? Kita kerjain malam ini ya. Ayo. Oke ya. Anakan buat temanmu aku nih, mah. Cokap lu bikin spageti juga? Apa itu? Ya inilah mie goreng. Kocok. Kocok. Tidur, tidur di rumah pak. Nih. Capa yang tidur? Saya akan mengumumkan dua esai terbaik yang akan saya ikut sertakan ke Lomba Esai Nasional. Kelompok pertama adalah kelompoknya. Edwin Arumba Dino. Nomor kedua, Tony, Agi, Bubu, dan Saras. Berkat kucok. Berkat kucok. Kucok. Oh. Ini lawan kita di tingkat nasional. Apa tadi judul esai lu? Menanamkan kebiasaan menabung pada anak SD. Budaya deh yuk. Nice. Nice noraknya. Itu kayak makalah level pelurahan. Boreng. Tapi gue boleh minta nomor telepon orang yang bikin makalah kalian? Wow. FYI. Kita bikinnya sendiri. Eh, eh. Seratus persen. Murni. Kita lihat ntar ya. Shhh. Hah. Ada-ada aja deh. Let's go. Eh, tunggu dong. Apalagi sih. Kebetulan nih, ketemu sama kalian semua. Eh, gue mau interview kalian ya. Gue channel gue. Lo mau jelek-jelekin kita lagi? Iya, siapa lagi ngejelek-jelekin? Kan jurnalis tuh selalu jujur kali. Lo bukan jurnalis. Lo itu bully. By the way, ini udah gue rekam loh. Lo mau interview apa sih? Gue mau nanya dong. Kenapa sih kalian itu pilih anak jalanan sebagai objek tulisan kalian? Gini, gini. Waktu kita lagi nyari tema, kita ketemu anak jalanan. Dan kita prihatin. Oh, jadi kalian punya rasa peduli juga ya? Ya, punya lah. Lo ngerti gak sih? Anak-anak itu butuh sekolah darurat untuk belajar baca tulis. Nah, kalian itu mau ngelakuin apaan sih? Kok pada diem sih? Apa jangan-jangan mereka cuma jadi objek tulisan kalian doang? Oh, iya, iya. Satu lagi dong, gue mau nanya. Ada gak sih sesuatu yang konkret yang kalian mau lakuin sama mereka? Eh, eh, sini. Konkret ya? Lo mau yang konkret? Oke. Kita bakalan bikin sekolah darurat sendiri. Pakai tenaga kita sendiri. Pakai duit kita sendiri. Shh, yang ngajar kita sendiri. Gimana? Cukup konkret gak buat lo? Eh, jangan ke kursi juga. Lo, itu harusnya diem aja. Biarin si Agi aja yang ngomong. Dah! Udah, ntar gue beresin. Beresin, beresin. Ntar kalau video ini di-upload gimana? Yaudah, ntar gue bilang sama dia jangan di-upload dulu. Ini udah di-upload. Aku buat sekolah buat anak-anak jalanan ya? Sekolah ini di-upload sama bokapnya juga pada biasa. Kalau udah gini gimana? Yaudah, ntar gue beresin. Pokoknya ntar gue beresin deh. Agi! 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 Apa lagi nih? Ayo kita bikin sekolahan di kampungnya si Ucok. Gue pengen ngerjain tugas. Udah, ntar gue beresin. Elton, gue pengen nganin enjing gue. Udah, ntar gue beresin. Udah, ayo ah. Elton, males amat. Udah, buruk ah. Aduh, Ton, gue lagi dapet. Udah, ntar gue beresin. Udah, tenang aja nih pake duit gue. Bokap gue nawarin kan. Eee, Tony, sepertinya ini ide yang bagus, mulia sekali. Gimana kalau papa bantu? Gue bilang, gak usah, Pak. Ini bukan masalah duitnya. Ini masalah prinsip. Tapi ya kan? Udah, tenang aja. Jangan keluar dari gue sama bangku. Sekarang gue mau di belakang. Sekarang saya mau balang. Gua jelas, permana nih? Tunggu, aku tuh gak mikir. Gua tuh lagi dapet, tau gak? Awas aja tugas gue lalu kerjain. Awas ya, anjing gue. Lo gak mandiin. Awas ya, wawah gak bersihin. Tugasnya Agi. Awas, Tunggu, Tunggu. Mas Jufri. Mas Jufri. Pokoknya nanti tinggal cari aja siapa ketua RT-nya. Jelasin ngumpulin bag-bag-bag. Jangan salah. Ketua RT-nya langsung. Ayo, ayo, ayo. Eh, lu gak ikut ngurusin sana? Gak perlu lah. Kan, ya, eh, Michael Bay aja nge-direct Transformers. Padahal dia ada di luar kota. Gua gak perlu ada di sana lah. Eh, paper. Makan. Ayo lah. Yakin, di sini. Ah, apa? Bersih kok ini. Eh, ini lagi. Iya, bikin orang Cina. Orang Cina kalau bikin mie enak. Tering mau nih, bener nih. Udah. Eh, kok? Kok? Satu ya? Pesen satu, iya. Pedis. Eh, pes... Pesenannya gak jari deh kok. Gak apa-apa, gak usah. Gak jadi, batang. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gue mau makan debu aja. Yuk, ayo, yuk, yuk. Hanya, lu jadi orang jansosoan. Makan tuh. Gue pikir bersih. Kayaknya gue gak akan mie ayam. Gue gak akan makan mie ayam lagi seumur hidup gue. Kayaknya si Mas Jupri yang anak kecil aja takut. G-g-girurusan lu. Waduh. Tunggu, tunggu. Weh, weh, tungguin. Weh. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Astaga, kenapa ini? Nah, kok tetep gue ini kejar? woi 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 ikutan gue ikutan muat itu masih ikutan dalam bang bangn hong 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 poco Bang pingsan Pingsan Bang pingsan Pingsan Kita zormer balas Pak pingsan Cuman mau ngomong Sama ketua RT atau yang dituain bang Jadi Bukan katanya ke orang ini dari Pemkot Bukan, Pak. Kami mau bikin sekolah dalurat, Pak. Terus korang tahu dari mana yang tempat? Kebetulan kami ada kenal sama satu anak dari sini. Siapa? Ucok. Ucok? Ucok, ya? Iya. Bagaimana korang bisa kenal itu anak? Pasti waktu itu ban mobilnya kalian udah pecah, terus kalian melipir di pinggir jalan, terus dia datang. Katanya dia lagi disuruh sama perempuan untuk jaga itu tempat, Tok. Memang kelakuannya kayak begitu, Tuhan, setiap hari itu. Ucok. Eh, kenapa belum ada minumannya ini? Sabarlah. Melody! Melody! Iya, kenapa? Kau banyak-banyak terus. Selek tidur baru. Kenapa, Kak? Kau bikinkan dulu minum, ada tamu di sini. Iya, kau suruh saya terus. Setiap hari kau tidak kerjaan kau suruh saya terus. Kau bingung tamu, gampangnya. Kau bikinkan teh panas-manis empat, kopi satu, kopi hitam. Iya, saya bikin. Hitam pahit ya? Ya, macam ke muka tuh. Maaf, saya punya istri memang ada. Eh, terus? Tapi ini kalian bukan dari Pemkot? Bukan, Pak. Memang sih kelihatan kalau dari potongan-potongannya itu kan bukan orang Pemkot. Masa ada orang Pemkot matanya sipit begini? Nah, mungkin ada orang Pemkot kayak begini. Iya, Tuhan. Eh, tapi kalau gubernur ada. Iya, Tuhan. Gubernur kalau gubernur tuh ada. Aduh, Tuhan. Aduh. Mana ini minumannya ini? Begitu. Itu ucupnya memang begitu kelakuan itu. Sekarang harus sedikit. Kenapa kau tegel sekali muka-muka begitu? Santai, kok. Enggak, Pak. Emang gini dari lahir. Sekarang minum, ya? Iya, makasih. Eh, Melody, kenapa kau kasih gelasnya Alma rumah ayah anda ini? Apa lagi? Di rumah istri ada gelas lagi. Cuma ada itu saja. Kau mau pakai ember? Tawa. Gelas ayah. Minum, minum. Tidak apa-apa. Ini gelasnya ayah anda aku. Entah dia sudah meninggal. Jadi minum kau tidak mungkin datang cari. Kapan meninggalnya? Baru satu minggu kemarin. Kenapa meninggalnya? Eh, sudah meninggal karena itu. Kena penyakit TBC. TBC yang batuk-batuk itu? Ih, bukan lagi batuk-batuk. Itu pakai darah-dara. Itu sudah batuk sedikit berdarah. Sudah batuk sedikit berdarah. Itu sudah meludak di ruangannya itu. Wuh, penudahan darah semuanya itu. Ih, sengsara sekali jangan meninggal itu ayah anda. Eh, minum kau. Tidak apa-apa cik kau minum. Kenapa kata aku tidak jadi minum? Karena kau lihat rumahku sederhana begini. Terus kau bilang minumanku tidak higienis, yuk. Minum kau. Tidak apa. Minum. Eh, kau itu santai kau di sini nih. Iya tuh. Minum, minum. Santai, santai, santai. Minum. Eh, kau tenang. Eh, 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 eh. Lucunya ini temanmu. Eh, itu dia minum tau. Persis tempatnya ayah anda aku itu. Itu bekasnya itu. Dekat-dekat gagang-gagangnya itu. Dia minum ayah anda itu di situ. Kayaknya memang ini gelas ditakdirkan untuk dia ini. Tadi itu airnya diambil dari mana ya? Jangan-jangan dimasak lagi. Ih. Pansi lu baru begitu doang nih. Gua kalo kena TBC gimana? Oh iya ya, lu ya. TBC udah pasti. Makasih. Yang paling parah, lu bakal digentayangin sama arwah bapaknya Pak Toro gara-gara pake gelasnya. Hantu kakek gelas. Hantu kakek gelas. Guaas. Udah, yang penting pokoknya urusan sekolah udah aman, lancar. Kita paling tinggal kesana ya seminggu dua kali lah buat ngajar baca tulis ya kan. Piece of cake, men. Kalo misalnya anaknya pada bego-bego gimana? Berarti lama dong kita ngajarinnya. Oh nggak, yang bego main bego. Emang yang bego siapa? Ini... Ini... Ini bego ini. Jangan pergi. Tadat! Oh, okey, okey. Huuh. Mmuuuuh... Sub indo by broth3rmax Alhamdulillah, akhirnya ada yang dateng Yaudah, kita mau langsung mulai belajar aja gak? Lah, belajar! Oh, belajar sih! Ih, minan kita pulang, yuk! Lah, kok pulang? Kabur sih! Besok-besok kalau ada yang dateng, ikut aja deh! Biar gak kabur! Kalian ada lihat dua anak kecil kesini gak? Oh, pantes! Pantes kenapa? Tarun, baik! Eh, ini sudah lagi dipisah sama plastik semua Plastik semua, entah? Yang kayak kemarin, pas ditimbang berat tau nyisinya batako lagi Sembarang-sembarang kau, iya Tak taro! Eh, Pak Guru Ini, kita kan mulai ngajar hari ini, Pak Tapi kalau gak ada yang dateng ya? Sudah, kita dikasih tau, mulai tak? Udah, kita pasang poster di sekeliling Selebaran, Pak! Ah, ini tuh? Pengumuman itu? Iya! Ih, itu anak-anak tidak ada yang mau membaca, buta huruf semua! Bagaimana cerita yang mau tau itu poster? Aduh, ini orang baru mau ngajar di kampung Terus gimana nih? Kita door-to-door aja lah ya Jadi kita samperin satu rumah-satu rumah gitu Ya, oke? Ya, gitu Lu, lu, lu Saras, saras, ayah saras Enggak, 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 enggak Kok gue sih? Udah, lu aja Aduh, jadi gimana dong? Oh, gue tau Apa-apa-apa Jadi, anak-anak itu tuh cuman sembunyi aja dari kejaran Salpa Pepe Mereka tuh sebenarnya gak mau belajar Nah, ini Eh, eh, sini Eh, sini, sini Eh, eh, dipanggil kalau malasan Ini loh Ayo, ayo, ayo Sambil saya makan Nah, coba Duduk Cerita dong sama saya Gimana sekolah kalian, oke? Enggak asing, enggak? Oh, sekolah itu Gini sih, Pak Sebenarnya tuh susah Eh, susah Susah karena Susahnya tuh karena rame banget gitu maksudnya, Pak Karena saking penuhnya Iya Oh, iya Oh, iya, tapi kan Anggap aja itu jadi pelajaran Bahwa memang Jadi guru itu berah Tapi Kalian harus terus semangat ya Kalian kapan lagi mau ke situ? Nanti Sore ini, Pak Ini ngajarnya setiap hari jadinya? Iya, mungkin awal-awal tiap hari Tapi nanti mungkin dua, tiga hari sekarang Oh, gitu ya ngajarnya ya Saya Saya bangga Sama saya Karena saya bisa buat Murid-murid ini Jadi luar biasa Iya, enggak? Tapi ini, tapi ini serius Enggak ini sungguh-sungguh Anda Anda juga harus bangga Sama saya Iya, enggak? Enggak? Iya, enggak apa-apa? Lu bikin kerjaan aja, Ton Ah, rame hari ini gue yakin Udah Nah, lo Kursi mana? Lala, lala, lala Papan, papan, papan Papan mana? Kok sampai gini sih? Meja Tanya-tanya sebaik-baik aja Siapa tahu dia tahu Bu, mumpang nanya Mau nanya apa, Kelan? Kalau ada jawabannya betul aku Ada hadiahnya? Bercandanya aku Enggak usah seri-seri sekali, Kelan Apa? Mau nanya apa? Itu, Bu, ada liat enggak? Kursi kecil-kecil disitu Warna-warni Di dalam, Bu Hilang Kalau ada liat, kenapa rupanya? Nah, itu punya kami Ya, punya kami yang untuk sekolah darurat, Bu Oh, jadi kalian tuduh aku yang nyuri kursi-kursi kalian itu, ha? Iya? Enggak Nanya doang Siapa tahu liat gitu Iya, cuma nanya, Bu Oh, kalau liat Memang pernah aku tengok Ada di ujung sana itu Di warna kopi ada? Yang kecil-kecil warna-warni ya, Bu, ya? Iya, yang untuk anak-anak itu, kan? Ada-ada Kalau papan tulis, Bu Papan tulis? Oh, kalian tuduh aku lagi Yang ngambil papan tulis kalian Iya, iya Enggak ada Enggak ada aku tengok Satu pun enggak ada Yakin ya? Iya Terima kasih ya, Bu Gila kali ini punya warung, menambilkan semua orang kan Hanya-hanya kakak pok, Lepai Kenapa yang berdua? Berangi Saya berat Takut Terima kasih ya, Bu Ya Allah Sudah susah, ayo mati lagi Isi Ada apa? Ini temen saya mau nanya Nih, temen saya nih mau nanya, Bu. Katanya berani. Berani, tapi nggak tega. Bu, mau nanya. Ini kursi-kursi kecil dapat dari mana, Bu? Dari bangunan kayu di sana, ya? Alhamdulillah, hidup ini udah susah. Baru ngesepi. Air pagi sekarang dituduh joloh kursi lagi. Iya, maaf, Bu. Ibu, soalnya kursi ini kursi punya kita. Dari sekolah kita. Ya, mungkin Ibu dapetnya dari orang nyuri kali, Bu. Tapi hidup saya udah susah. Ntar masuk surga juga susah. Saya beli kursi dari Mak Rambe. Iya, bukan salah, Ibu, kok. Mak Rambe? Iya, Bu. Kita nggak nyalain Ibu, kok. Ibu pasti masuk surga, ya? Coba aja Ibu meninggal kalau nggak percaya. Ini orang baik. Orang disuruh berani. Bu, Bu, Bu. Kita beli aja, ya? Saya beli aja. Ya, kursinya, ya. Iya, 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 iya. Duit aja bener. Kalian beli aja semuanya 500 ribu aja. 500 ribu, ya, nggak apa-apa. Per kursi. Hah? 500 ribu? Mahal ya? Kursi 500 ribu, 3,5 juta. Mending kursi, seharga PS. Ini nggak ada joystick, nggak ada video game-nya. Ngapain? Udah, yang ini biarin di sini. Kita cari sisanya. Ya. Bu, rumah Mak Rambe di mana, ya? Di sana tuh. Dua rumah. Di ujung. Bu, nih, jadi nggak beli kursinya? Gosa, gosa. Itu kursi susah. Masih beli kursi nggak jadi. Ya, Bu, ya, Bu. Jadi, Bu. Tapi 500 ribu semua ya, Bu, ya? Jangan 500 ribu per kursi, Bu. Mahal banget, Bu. 500 ribu aja udah, ya. Ya, ini geram gitu. Udah, pasti ya, Bu. Ambil tuh kursinya. Iya. Ini gimana mau ambilnya? Aduh, gimana? Bang. Mati, nih. Sarsa, kasih nafas buatan. Oh, iya. Hei. Gila, Bu. Bu, Bu. Maaf, Bu. Ini kursinya ada yang tidurin, Bu. Gimana, Bu? Bangin aja. Udah sereng gitu, Bu. Kita nggak berani lah. Apalagi saya. Hidup kan udah susah. Ya Allah. Kakak sanggup bangunin preman. Iya, 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 iya. Rumahnya yang mana lagi? Mana kita cuman taunya Rambe doang lagi, Nggak tau nama lengkapnya ya? Gua tau nama lengkapnya. Siapa? Hei nyamko rambeyamko Arunawa Kombe Wey! Jangan main di situ, Glenn! Dipuncangkanlah musungnya, ya! Cabot, Kak! Sana, sana! Bapak! Busuk kita? Oh, iya, saya tau. Eh, itu kan? Ibu-bu yang tadi. Mak Rambe apa mak rambut? Oh, mak rambut jadinya. Eh, yang korambo, yang korambo. Ajar, ajar. Ajar. Terus, eh. Kenapa gua? Duh, siapa lu? Bu. Permisi, ibu. Ya. Apa lagi? Boleh nanya. Ada apa? Itu kursi dari sekolah darurat. Kursi, ibu. Iya. Kenapa rupanya? Kok diambil, bu? Loh, kok diambil pula pertanyaanmu, ya kan? Udah jelas lah di sana itu daripada mau bajir, ku ambil ya kan? Kena panas dia, kena hujan ya kan? Lama-lama lapuk, jadi tempe. Ku ambil. Kenapa? Kita bayarin aja ya. Boleh, boleh. Sejuta, lima ratus ribu lah. Satunya? Ya semuanya lah. Masa kursi macam gini? Lima ratus ribu sebijinya. Gak mungkin gak serakah aku, dek. Orang-orang yang kayak gitu masuk neraka itu. Ya kan? Lima ratus ribu. Ma, mana kobiku? Udah samkali mulutku ini. Iya, Pak. Eh, itu tau gak tuh suamiku? Udah mulai ribut dia, cepet-cepet. Keluar kan aja, duitnya mana, mana, mana? Daripada berubah pikiran aku. Iya, bayarin ya, Bu. Eh, Tony. Gue, kenapa gue? Sudah cepet. Cepat, lama-lama. Lama kali. Ih, lama kali. Udah gak usah dihitung itu, ah. Iya, iya, iya. Udah, Tuan. Mana nanya kobiku, ah. Lama kali, ah. Udah, ambil, ambil. Ambil ya, ah. Cepat, lama kali kerja kalian, ah. Bisa? Iya. Cepat, cepat. Makasih ya, Bu. Tuh, lebih gak? Gak, udah. Pas ini 500 ribu. Wow, perhitungan kali. Udah, cepet. Hebat, tuh, mereka. Cepat, cepat, cepat. Ini loh, ini yang saya mau kasih tau. Ini, eh, mau kemana ya, sini. Duduk dulu. Duduk, dong. Gimana, sekolah kalian gimana? Sekolah, sekolah yang mana, Pak? Iya, sekolah yang kalian urus lah. Gimana sih masuk sekolah ini? Lancar ya, bagus ya. Aman, lancar-lancar ya. Oh, gitu. Cocok. Ini, saya mau kenalin. Namanya Denny. Dia ini teman kuliah saya dulu. Nah, sekarang Denny wartawan. Denny, Denny. Harian Jakarta Weekly. Harian Jakarta Weekly. Jadi, saya ini cerita sama dia soal proyek kalian itu. Lah, dia kesini pengen meliput kalian. Nah, cocok. Tanya-tanya boleh ya? Iya, boleh. Mumpung lagi ada waktunya, ditanya. Kalian ini kan istirahat masih lama, kan? Sebenarnya, saya penasaran aja. Katanya bayi operasionalnya dari kalian. Iya, dari uang saku kita ya. Iya, uang jajan. Oh, baguslah. Jarang loh, anak SMA yang mau keluarin uang sakunya buat itu. Pihaya Amal gitu. Udah berapa lama emangnya? Dua... Eh, kamu tuh ngomong apa? Sini, duduk nih. Ada kursi nih, biar jelas nih. Loh, mikrofonnya sebelah sini. Dua hari. Oh, baru. Itu loh. Eh, cerita loh soal murid-muridnya itu pintar-pintar atau enggak. Bisa diatur atau enggak, gitu loh. Iya, pintar-pintar, Pak. Awalnya bandel, tapi lama-lama bisa diatur. Murut kok ya? Murut ya, gak tahu baik-baik. Udah berapa banyak emangnya siswanya? Tiga. Puluh? Tiga puluh? Tiga puluh, Pak. Iya. Banyak loh, tiga puluh. Kalau lokasi dimana lokasi? Di perkampungan Topas. Iya. Oh. Jadi saya mau ke sana ya, saya mau lihat suasananya. Kalau gitu berarti nanti Bapak kalau misalnya mau ke sana, kabarin kita dulu. Iya, iya. Nanti dikasih nomor telepon-nya, Bu. Oh, iya. Bubu. Bubu ya? Pak yakin mau ke sana, Pak? Enggak enak loh. Panas, Pak. Motornya? Iya, iya. Panas, Pak. Sempit lagi. Oh, gerah gitu. Apa-apa sih kalau buat ributan. Yaudah, iya. Udah, Pak. Udah selesai, Pak. Mau kemana? Ke kelas. Kelas ada yang masuk, Pak. Oke. Iya, iya, iya. Namanya juga sekolah. Eh, Den. Nanti kamu waktu tulis artikelnya, masukin foto gurunya. Foto saya. Asuk orang lucu. Pokoknya kita suruh anak-anak bilang ke wartawan kalau kita udah belajar dari dua hari lalu. Siap. Semoga aja gak ilang barang-barang kita. Yalah, gue udah suruh Mas Jupri digembok. Pokoknya pintunya sepak kesan. Hah? Pintu. Kenapa? Nah, pintu. Itu pintu jendel. Sopi. Gini. Hah. 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 Kok? Aduh. Hah. Halo? Ini, Bu. Eh, Deni dari Harian Jakarta Weekly. Halo? 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 Oh, ini Saras, Pak. Halo, Saras. Saya Deni dari Harian Jakarta Weekly. Mau ngeliput bisa ya? Hah? Bapak mau ngeliput sekolah kita sekarang? Iya, betul. Gak bisa, Pak. Gini, kebetulan aku udah sampai dekat-dekat situ nih. Udah dekat sekolahan. Bapak udah nyampe? Gini, ini kan anak-anak lagi belajar. Nanti takutnya keganggu konsentrasinya. Gak bisa, Pak. Gimana? Oh, kalau itu gak apa-apa. Saya akan diam-diam aja. Tenang aja. Besok aja gimana besok? Oke, apa seksan ada? Tidak. Ya, seksan sekarang ya. Yaudah. Oke, makasih ya, Pak. Oke. Eh, ngapain lu? Apa? Apa lu, Pak? Si, kenapa? Ini balok. Oh, kurang gede yang penting. Tidak, Tidak. Tidak, lu. Getuk-getuk orang sembarang. Tidak. Ini di mana? Kayak ada ayam lagi. Tidak. Tidak. Ini di mana tadi? Kakak, tolong, Kak. Saya alergi sama ayam. Eh, ini apa yang kamu lakukan? Eh, eh, eh. Eh, kok video sini kesana, Pak? Eh, jangan nanti, jangan nanti. Saya harus sebarang doang, gede yang takut ayam. Paduh. Sumpahnya jadi oper, ya. Tidak, jangan nanti. Tidak, bagus. Tidak, terus. Tidak, terus. Tidak, terus. Tidak. Berapa? Bisa kurang? Mas, tinggian dikit, terus 12, 86. Mas, nanti malam dijagain ya, jangan sampai kemarin lagi. Pegadang di sini? Iya lah jagain di sini. Tolong sibuk, malam ini sibuk. Sibuk? Dari sini, saya tuh harus bantuin anak bikin PR, terus bantuin istri bikin anak. Hah? Iya, sibuk. Ya, saya sibuk ya. Tuh, sibuk. Tuh, sibuk. Mas lo ngapain? Toh, beres toh. Udah lah, toh. Gara-gara mas Jupri nih gak mau nginep. Jadi kita deh kan jadinya yang bagian camping di sini. Awas, nanti gue bilangin bokap gue. Duh. Duh. Apa sih? Kalo ngapain sih pake baju kayak begitu? Ini tuh supaket sama sewa tenda, jadi kalo sewa tenda dapet jaket sama sarung tangan. Mbak Zirlah kalo gak dipake. Kalo gak panas apa? Panas sih panas. Gara banget asli. Sok sok... Iya... Maen apa yuk gitu yuk? Apa kia gitu yuk? Uuh, ga... Uuh, ga... Apa? Uuh, silau kali bu, ya elah. Wow, 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 wow! Gini-gini pas gini pas gini. Gak akan ketipu. Gak akan ketipu. Kena kita main apa gitu. Ainta... Waaah! haaaah mati pahamain lu wawancara setan ya maaf api aaaaaaah kau cari Tentu ini! Tentu ini! Ambil! Aaaaah! Eh! 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 Diam! 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 Buruan! Tentu aku. Aaaaah! Tentu! 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 Peikok! Hey! Hei! Hei co much! ナucok deh! Mau ngapain di sini? Tendai bagus jadi aku pencamping juga Aku dengan sekolah sepi ya Masuk sekolah kita lah Sekolah aku sebenarnya mau aja Tapi kalian cakap dulu sama mamaku Kemang kau? Iya Aduh iya Aduh iya Iya cep Lu Videx Terima kasih. Oh, co, ributnya muncungmu itu apa sih kau pagi-pagi udah melalak? Biasa aku, Mak, jogging. Alah, banyak gaya kok jogging-jogging. Kutunjangkan pantatmu itu jogging kau. Eh, buatkan dulu kopi untuk bapakmu. Udah recok kali muncungnya itu, cepet. Mak, mana kopiku? Iya, bentar, Pak. Rasam kali mulutku ini. Shhh, eh, lupa pula aku, Mak. Apa lagi? Ada kakak-kakak ini mau cakep-cakep. Cakep sama siapa? Ya sama Mama lah, masa sama Opu? Ya kalau mau cakep sama Opu, mau orang ini ke kuburan. Udah cepet masuk tau. Kuburan yang pun tadi mana, aku tak tahu. Eh, jadi cuman, ah? Apa mau kalian, ah? Oh, mau bangku lagi? Kalau bangku udah habis deh, nggak ada. Tapi kalau misalnya, ini, ini pembatas jalan, baru masuk tadi. Masih segar kali, mau? Nggak, nggak butuh, nggak butuh. Bukan, Tante. Oke, jadi begini, kedatangan kita ini mau ngajakin Ucok ikut sekolah kita. Nanti kita ajarin. Ngajarin apa? Ngajarin cari duit? Iya. Bukan, jadi ajarin biar bisa baca, Tante. Baca? Alah, dek. Manalah sempat dia mau baca-baca lagi, ya kan? Abis ini, dia nanti ke jalan, ke perempatan, ya kan? Main gitar, ngamen-ngamen. Kalau misalnya, kalian ngajarin dia main gitar, masih lebih berguna. Maksudnya itu, kita mau ngajarin Ucok biar pinter, Tante. Oh, jadi maksud kalian anak aku bodoh? Iya. Tante, gini, jangan emosi dulu. Mati, Mahita. Apa kau bilang? Hah? Emosi? Nggak ada, dek. Ini cakap aku yang paling biasa, ya kan? Kalau yang kayak gini. Yang kayak gini, ini namanya emosi. Emosi, aku nggak emosi. Kalian bilang emosi. Sabu, sabu, sabu. Bukan. Ini apa? Hah? Ini apa ini kalian rekam-rekam? Ini apa? Apa lagi? Buat Instagram. Apa itu gram? Hah? Oh, maksud kalian mau kalian itu? Yang berat badan aku, gram-gram. Bukan, bukan, bukan. Ini dari tadi, Instagram. Dari tadi maju kali kalian, ya? Bukan, bukan, bukan. Jadi apa? Jadi, Ucok nggak bisa ikut sekolah kita? Gini lho, dek. Kan tadi udah aku bilang sama kalian, ya. Si Ucok itu harus cari uang, ya kan? Kalau misalnya kalian mau kasih dia uang, Nah, itu masih mending. Mau kalian kasih dia uang? Kayaknya semenjak bergaul sama anak jalanan, dandanannya sama kayak merayakan. Lies Lawin, lu tahu apa sih soul fashion, Ella? Eh, asal lu tahu aja ya? Kita nggak mandi karena sibuk ngajar. Oh, ya? Emang sekolah kalian tuh di mana? Kayaknya kita nggak pernah denger beritanya. Harusnya ada tuh beritanya. Tapi wartawannya takut sama ayam. Kita nggak jalan-jalanan bukan buat cari ketenaran. Kita tuh tulus, tanpa pamri, tahu nggak lu? Oh, ya? Orang-orang kayak, lu semua ini tulus? Tunggu, 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 Tunggu. Tunggu dulu, Anik. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kenapa Allah dan teman-teman Allah tuh sombong banget sih? Tari kita sombong. Emang iya? Ntar, ini gue lagi ngerasa ada di toilet zone atau kayak gimana. Kok semuanya kebalik-balik kayak gini sih? Kalian kenapa sih selalu ngeliat kita sebelum mata? Kalian diskriminatif, tahu nggak? Hanya mentang-mentang karena kita anak orang kaya, Kalian anggap rendah. Emang kalian selalu ngerasa eksklusif, kan? Emang kita-kita yang nggak layak bergaul sama kalian? Eh, kalian kerapikan nggak? Kalau kita kayak gitu kan merasa kalian kucilin. Kalau bisa suka tulis puisi, Tapi hati lo nggak sensitif. Bentar. Gue tahu dari mana gue suka tulis puisi. Ada yang bilang aja. Well, intinya gue sama teman-teman gue pengen berbuat baik. Dan gue nggak terima. Kalau lo dan teman-teman lo anggap kita bikin sekolah, Hanya untuk cari populer. Bentar. Apa harus lo yang ninggalin gue? Ih! Bu, tas lo tuh robek tuh. Gimana? Kita ngomong murid. Amal! Kalian datang ke sini mau belajar, kan? Iya! Bisa baca tulis? Enggak! Kompak ya, mau jawabnya ya. Yaudah, nanti bisa belajar. Belajar sini ya, belajar. Biar kalian bisa baca tulis. Biar nanti bisa masuk sekolah. Satu anak 30 ribu, bos ya. Ceban! Iya, anak-anak nggak mau. Katanya itu banyakan ngamen. Ini kan belajar, cok. Ya, mana-mana tahu mereka. 20 ribu lah. Gimana? Oke lah. Nah, nama aku. Ton! Ton! Ditungi ini berapa banyak anaknya? Oke, oke, oke. Nama aku Tony ya. Bayarin pas masuk ke bos ya. Oke. Sama luar lah. Ya, bos. Bioskop aja biarnya pas masuk. Kok ya pernah aja ke bioskop? Pengen dikenalan sama kalian juga semuanya. Sebutin satu-satu ya namanya. Nama kamu siapa? Habil. Habil. Kamu? Ditung dulu. Sudah kenalan. Sini, ga lo, eh. Malu-malu, gue masuk. Sini, masuk. Baik, masuk. Satu, satu, satu. Kusup. Nanti, tiga puluh ribu lah. Tenang gak kak Semua sudah kukendisikan Sudah aman terkendali Bahkan sudah aku ajarkan mereka memberi salam Berdiri Siap Memberi salam Selamat sore bos Mantap kalian Tos dulu Jadi jangan panggil kami Bapak atau ibu Bos Ini kaki Ini kak Saras Itu kak Tony Yang ujung kak Bubu Siapa disini yang sudah bisa baca? Kak Kamu bisa baca? Mau berat kak Oke semuanya lihat ke depan ya Kita mulai belajarnya A B C Kok diem? Ini apa? Kalau dibotol sirup Surupnya comang sampe C kak Betul itu betul Duit aja pada kiram Dapat pensil Jadi gak ada yang bisa baca terusannya nih? Setelah C apa? Ada yang tau? Angkat tangan? A Ayo Ayo Wow Tidak ada yang berat kak Tau kNERA Bapak 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 Bagus Selamat datang Selamat datang Selamat dia Selamat datang Hai Hei Ari Tunggu Coba Tunggu Tunggu Kok dua Eh itu dua Apaan sih Ah udah lah Belum kok Adik-adik Kejujuran itu Penting Lihat nih Negara ini sulit majunya Gara-gara banyak pejabat Yang gak jujur Kita harus jujur Sama orang lain Terlebih sama Hati Nurani kita sendiri Karena hati Nurani Selalu menuntun Kepada kebaikan Saya anak-anak yang manis Kalau mau duit tambahan Peluka kupu sekarang Ayo Lagi nih Tambah Udah 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 Ayo Kepada kejujungnya Wah Udah umu kan Itu rejeki sama-sama Cuma lu aja yang larinya paling cepat Itu bukan rejeki kita tau Itu tuh punya orang Kata kaki kita tuh harus jujur Jujur ya Kalau boleh jujur Aku itu Mau semua uang ini Kita harus jujur Sama diri kita sendiri Dengarkan kata hati Nurani Kalau kata hati Nurani ku Kamu bisa diam Tau loh Rip Sok-soan Udah duitnya bagi rata aja Enggak, enggak, enggak Orang aku yang nemu Enggak, enggak Bagi rata aja Enggak Kalau enggak dibagi rata Gue harus sama yang punya warung Yaudah, yaudah Niko yang paling pintar Kau bagi rata semua ya Tadi dompetnya jatuh Oh iya, bener Makasih ya, nak Iya, bu Makasih Alah, palingan sirik Mereka cuma anak sekolah Kita punya sekolah Ayo enggak Eh, men Lu enggak upload sekolah kita ke YouTube Yang jelek-jelek aja lu taruh YouTube Eee Ntar juga lu baleng liat Emang ada? Nah, kebukti kan guys Anak orang kaya itu tuh Ngatasi masalahnya pake uang Coba lu pikir Kalau bokapnya korupsi Nurun juga ke anaknya Iya kan? Ayo 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 Buong apa yang buat kursi Vakini Ternyata kira deh, kira deh, kira deh Baru punya channel youtube abal-abal aja udah belagu lo ya Kalo emang abal-abal, kenapa harus panik? Karena ini personal men, kalo mau personal kita ribut aja gimana? Gue jawabannya Ton, Ton, Ton Udah gak penting, udah Eh, lagian lo kenapa sih marah-marah sama gue? Kan apa yang gue upload emang bener Lo semua bayar anak-anak itu biar mereka ikut kelas kan? Terserah kita dong caranya mau kayak gimana Yang penting anak-anak itu mau belajar Udah dua minggu, kelas itu kalian mulai Gak ada satupun yang ngerti huruf Gue udah interview mereka semua kok Eh, lo kalo buat berita harus perimbang Lo interview kita juga, Kak Oh, jadi lo mau di interview Ngomong dong, ayo Eh, Terserah ya Terserah ya Terserah 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 Udah udah gak penting, habisin energi aja udah Ayo, katanya mau di interview Ngomong dong Bu Bu Kita pernah salah apa sih sama lo? Lo ngapain sih? Repot banget ngurusin mereka Emang penting banget ya? Lo ngajarin anak-anak itu Kalo emang lo udah kalah, udah gagal Ya lo berhenti aja Ya Paling juga nanti lo di ketawa-tawain Abis itu Lo ditinggalin Udah lupa semuanya Cart Yang lo lakuin ke kita itu Bangsat Kita tuh sebenernya ngapain sih? Maksud lo? Iya Kita Capek-capek Bukir balik Pontang-panting Buat ngajarin anak-anak itu tuh Buat apa gitu? Hmm Jadi Menurut lo Kita harus nyerah? Ya enggak juga sih Gue tuh Pengen gitu Bisa liat mereka bisa belajar gitu Bisa Bisa baca lah minimal lah Baca tulis lah Paling enggak Biar nasib mereka tuh Paling enggak lebih baik dari orang tuanya lah Kayak liat mereka tinggal disitu tuh kayak Ya kayak they deserve better lah gitu Setuju, Ton Ini udah bukan Masalah kebuktian lagi Berarti kita Harus selesaiin apa yang udah kita mulai ya Iya dong Harus semangat Semangat Ayo Senyum ya Mana? Mana? Asik Mari kita rayakan dengan bersenang-senang Huuu Yeay! Bernang yuk kancor Enggak kancor juga Enggak kancor juga Enggak kancor juga sih Bu Tapi bayarnya setengah aja Enggak ada Kalo mau belajar Ayo kita belajar Kalo gak mau belajar Silahkan Bersambung 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 Mende Jangan salahkan anak-anak Bu Kita gak butuh belajar Kita butuhnya duit Kita masih punya satu murid, kan? Kamu Arief, ya? Kita belajar, ya. Arief, ya. Ya, lo tau gak? Esenya si Edwin menang di tingkat nasional, masa? Serius, loh. Tinggal yang main-main, Mbak Si itu. Padahal kan kalau kita bukan cuma sekedar Esa, ya kan? Itu panitianya pada tau gak? Kalau kita semua kerja setengah mati buat Esa ini. Serius, lu? Masih mikirin lomba-lombaan gitu? Gue gak mikirin lomba. Gue mikirin penghargaannya. Eh, yang kita lakuin sekarang itu jauh lebih punya makna terimbang sekedar penghargaan. Ya, kita cuma punya satu murid, Arief. Tapi lihat gak, setiap dia berhasil ngeja satu kata, matanya berbinar-binar. Dan dia bakal ingat seumur hidup kalau kita yang ngajarin dia baca. Ngapain sih mikirin lomba? Bener-bener, stop, stop, stop. Bener-bener, itu tuh, Arief. Hah, Arief? Itu tuh, tuh. Bener-bener, tuh. Oh iya. Arief! Kamu gak masuk sekolah-sekolah sih? Iya, kak. Kamu ngapain? Ngamen, kak. Kamu masih berani ngamen. Kamu tahu gak, nanti nih kalau ada petugas lewat di sini, kamu ditangkep, terus kamu dimasukin di panti sosial mau? Iya, kak. Temanku banyak yang ditangkep. Ditar lama. Karena gak bisa nebus. Kamu mau ditangkep seperti teman-teman kamu? Gak mau. Makanya. Ayo, naik. Ayo, ayo. Ya gitu caranya. Abis, mobil-mobil siapa sih? Iya, bawel. Ayo. Ini. Ini udah waktu dibawa sih, buang aja. Jangan. Siapa tahu lagi mau ngamain? Kita. Kayaknya gue mulai biasanya mau bau di sini. Kan emang kamar lu baunya begini. Embarangan lu. Kamar gue tuh baunya sensual. Makanya cewek-cewek demen. Ya makanya pembantu lu betah di dalam. Setan lu, Tong. Karena kita kemarin udah belajar huruf-huruf yang ada di alfabet. Hari ini kita belajar merangkai kata. Oke? Siapa yang mendirikan bangunan di sini? Bangunan. Ini? Iya. Ini nih kelas buat ngajarin anak-anak di sekitar sini. Baca tulis gitu. Sudah ada izinnya belum? Buat beginian doang. Izin apa? Siapa? Mas, mas. Di daerah ini tidak ditujukan untuk tempat tinggal. Mengerti? Ya pak, bangunan ini itu kan kelas sekolah darurat. Buat anak-anak sekitar sini bisa belajar di dalam. Begitu. Anak-anak? Mana? Mana anak-anak? Anak itu anak, Pak. Emang cebong? Itu ada anak. Ya, tapi cuma satu anak. Ya, sekarang emang cuma satu. Tapi biasanya penuh nih. Oh, ngantri ampe keliling. Oh, muter dari situ. Waiting list. Waiting list. Ya, halo, Pak. Oh, ya baik-baik, Pak. Saya segera ke sana, Pak. Baik, Pak. Nanti jelasin, Pak. Ingat, ya. Tenang dulu. Pak. Bapak jangan semena-mena di sini. Gusur-gusur sembarangan. Asal Bapak tahu, ini rumah-rumah, semuanya dibangun pakai uang. Bukan pakai ludang. Tenang, tenang semuanya. Ini semua akan direlokasi. Direlokasi ke tempat yang lebih bersih. Lebih nyaman. Dan lebih layak. Oh, jadi maksud kau kami tinggal di sini gak layak gitu, Pak? Bukan begitu. Kau tengok muka-muka kami. Bahagia semuanya. Enggak sopan kau sama berat badan aku, ya. Makmur aku. Bahagia, ya kan? Pergi. 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 Diam, kayaknya. Kenapa kau suruh sediam? Di rumah kau suruh sediam. Di sini kau suruh sediam. Maunya apa, Kak? Kau bicara begitu, Kak? Banyaknya orang begini. Kenapa kau harus bicara begitu, Kak? Kau ini kau tidak pernah hargai saya? Apa? Pernah-pernah apa? Tidak pernah keluarganya saya? Di rumah itu kau enja-enja saya terus. Gelasnya ayah anda saja. Kau kasih orang lain minum. Apa mau umur kau ini, Kak? Eh? Ayah anda aku itu kain dia mati bukan gara-gara TBC, tapi gara-gara dia malu punya mantu kayak kau ini. Apa kamu ngomong Melody? Hah? Susah sekali bicara sama kau ini. Eh? Urusan. Ya tenang, tenang. Pokoknya kami tidak mau pergi dari tempat ini. Oke, kalian-kalian ini punya izin nggak? Eh ngomongin izin pula kau. Kami udah punya izin. Punya izin dari Tuhan untuk tinggal di sini. Tahu. Kenapa di sini udah melanggar hukum? Eh, pion catur. Diam kau. Melanggar hukum kau bilang. Jangankan hukum. Hantu belau pun datang ke sini. Kuhadapi. Yang penting kami bisa makan. Eh, eh kelar kalkul. Eh, sana-sana-sana. Parc jerk ya Sulraba dan belum ini. Hal lihat. Semi- Son ta kit. Hai teman-teman pokoknya mulai malam hari ini kita semuanya harus ronda bergadang bang pokoknya semuanya ganti-gantian giliran kita jaga ya gua kebagiannya bang ya aku kebagian aku keluarga sini tuh begini kita harus tetap standby waspada pokoknya semuanya harus jaga sampai pagi kalau perlupun bang tidur aku di muka rumahku itu ya kan kalau ada aku mana mungkin orang itu bisa ngangkat badanku cocok cocok bisa mak diangkat pakai bulldozer cocok nggak cocok eh bulldozernya itu yang kuangkatku masukkan ke paret sampai nggak bisa jalan eh pelan tengok tuh sikosalim hidupnya nyantai kali ya kan tiap hari jualan mie tiap hari duit masuk ke kantongnya macamnya nggak dipikirkannya kita kawan-kawannya saudara-saudaranya ini ya kan enak sekali padahal minyak juga tidak enak tidak enak tuh minyak tuh masih nggak pernah makan Bang warga mana sih sebenarnya maka mana kopiku udah asam lagi nih mulutku eh Bang kau masukkan aja sambal kemuncongmu tuh biar nggak asam lagi nggak ada duit kau beli kopi kau berani kau ya berani kau ya kau tunggu disitu ya kau tunggu kau eh apa Bang apa bercanda aku Bang jangan pergi kau eh kenapa aku cari masalah lagi kau sama suamimu hatilah aku Bang cemana nih Bang kau bilang apa tadi Oh mendalam nanti kau sekarang ya aku tunggu kau di dalam ya tunggu kau didalam Kutunggu kok di dalam ya. Mampus kok nanti. Permisi, Bang. Ya? Bu. Kalau kos Halim di mana ya? Itu kos Halim lagi jualan. Itu. Ya, ya. Ya. Jai? Jai? Papa? Jai? Papa? Jai! Jai! Anak gue udah pulang dari ambilinnya Maafin Enceh Pak, Enceh baru pulang Tadi Enceh cari ke rumah tapi kata tetangga Papa jualan disini Pak, sekarang Enceh udah kerja disana Papa harus ikut Enceh ya Papa kenapa? Pak, seumur hidup Papa banting tulang buat nyekolain Enceh Sekarang waktunya Papa istirahat Papa harus ikut Enceh ya Gue disana gimana Enceh? Gue gak bisa bahasa Amelika Papa gak usah khawatir lah Disana banyak orang Cina Ngomong Cina aja Pak Boleh lah Boleh lah Boleh lah Oh, coba Kalau dia pulang, jangan liat bilik lah Ayo, aku udah pulang, jangan liat bilik lah Kalau aku udah pulang, jangan liat bilik lah Terima kasih. Kenapa ini sih kalian dekat-dekat aku? Jauh-jauh sana. Nanti kita rebutan. Udah nyari-nyari susah. Berebut lagi. Takut, Cok. Kemarin banyak yang ditangkep. Ah, mengejut kau. Iya, Cok. Nanti kalau kita dimasukin penjara, terus dikirim ke panti gimana, Cok? Ditebuslah. Sekarang gak bisa ditebus, Cok. Tidak, Tidak, Tidak. Jangan, 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 Jangan! Fee, Pee, 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 Pee. Asuh, ayo lagi! Pee, Pee, Pee. Ini aku untuk... Sementara... Sementara... di hai 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 kau bawa hati ayo abang 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 ibu liat anak kecil lari kesini gak bu kenapa pak mungkin kesana pak ya udah makasih ibu sama-sama pak ayo abang aman aman ayo abang ayo abang ayo abang untung aja waktu itu kita balikin dompet ibu warung itu jadi ini kita ditolongin kan bener kan kata kagi kita itu harus jujur jujur itu lebih baik iya tapi syurif tadi lu bacanya lama banget hampir aja gue ketangkep ya kan sekolahnya baru sebentar ye lu nyalain Arif lu sendiri aja beran bisa baca gue kan gak sekolah kalau gue sekolah gue lebih lancar daripada Arif kenapa lu gak ikut kenapa lu gak ikut ternyata sekolah itu ada gunanya kenapa lu gak ikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silahkan maju gua gak pernah ngerasa sepecundang ini seumur hidup gua gua pernah pas kelas 1 SMA terus gua salah cukur alis ingat gak kalian? gua udah denger soal sekolah lu, gua ikut priatin gua puaskan lu gak serius, beneran gua priatin iya terserah lu deh ayo bu s'sara's s'sara's boleh ngomong sebentar gak? ngomong aja kali Diket gue ya. Duduk sini sebentar. Barusan tadi gue kirim email ke handphone lo. Apaan? Puisi gue. Lo tuh ya, kalo lo udah ngirim email, ngapain harus ketemu coba? Apa gunanya email? Sengaja biar lo baca. Ya ntar lah. Salah, please. Sekarang. Penting banget emang. I'm a gorilla falling in love with hamster. Even my slightest movement deserve her peace. But for her, I'll swim in the blackest hamster. As long as in the end, she gives me a kiss. Menurut lo gimana? Masih keren yang dibuku. Begitu ya? Tapi ini juga keren sih. Itu sengaja lo gue bikin khusus buat lo. Terus? Ya udah, gitu aja. Enggaan sih lo? Sakit lalu. Sakit nih gue tambahin. Udah, udah. Udah, udah. Ya udah nggak ada penting-pentingnya sepenuh sekali, Shay. Tidak mau, kayaknya. Uuh! Bu? Uuh! Salah gua duluan ya. Lu gimana sih? Sorry, sorry, sorry Gue udah kecewaan kalian Kita mah gak apa-apa tuh Bubu tuh Bubu kenapa? Bubu kenapa? Lu pikir ngapain dia ikut-ikutan drama sama si Edwin? Oh, shit Mati gue Bubu Ibu Iya, ada yang bisa saya bantu, nak? Gak ada, bu Tadi mandu gimana? Semak jaman sekarang lebih-lebih amat, bu Iya, kenapa? Bukan ibu Bu Bu Mati gue, bu Soal apa? Gak ada apa-apa kok Soal yang tadi gue bener-bener gak tau Sore banget ya, bu Lu mau kemana sekarang? Pulang Kita ngomong bentar ya Lu mau istirahat Bu Bentar aja Bu Dan kalau lu masih bisa mikir Lu gak usah hubungin gue dulu Bu 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 Jangan gitu dong, bu 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 Apa? Ya Tuhan kenapa sih nyana? Dari tadi Eh, eh, eh Sebentar, sebentar, sebentar Ada yang nih? Ada apa ya? Mau ketemu kakak Saras, kakak Bubu, kakak Agil, kakak Tony Emang ada perlu apa? Kelasnya di mana, Pak? Kelasnya di sana Oh, makasih, Pak ya Eh, tunggu, tunggu, tunggu Ini waktunya jam belajar Kalian gak boleh masuk Setelah istirahat, baru boleh Emang ada perlu apa sih? Ya, pokoknya penting pun Tak habis Soso ngomong sekarang, Pak Iya, tapi jangan sekarang Tunggu dulu Aduh, berkali waktunya Eh, eh Pak, ada apa ini? Minta maaf, Pak Saya sudah melarang mereka untuk masuk Kita mau ketemu sama Ah, kak Tony, kak Agi, kak Sarah sama kamu, Bu Sebentar ya, sebentar ya Sebentar ya, sebentar ya Sebentar, Pak, maaf Iya, Pak Apain sih? Ada apa lagi sih? Aku sama kawan-kawan mau sekolah lagi, Kak Kita udah gak mau lagi keluar uang buat bayar kalian sekolah Gak usah dibayar, Kak Kan udah kalian mulai, jadi diselesaikan lah, Kak Ntar kalau gak dibayar, gak ada yang mau belajar Mau kok, mau kan? Mau, iya Sebenernya sih, kita mau ngajarin kalian semua Tapi Eh, ini arah-ara dari mana lagi? Ada apa? Kampung kita, Kampung kita Mak, aku Kampung, aku coba tangan aku saya jangan tarik bajunya nanti gusuk kalau gusuk saya yang capek tarik aja rambutnya tuh hidupku deh susah air mati karena rumah mau dikucur ya Allah udah 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 kau bangin semua mana nih hidup pak mereka juga manusia pak mereka udah cukup menderita disini pak ini mau gimana lagi dimana kan keluarga bapak yang diginiin eh dengerin ya kita hanya menjalankan perintah ini kalau mereka tidak bubar kita semua dipecat kalian mau orang tua kalian dipecat ya kita juga gak mau orang tua kita kehilangan tempat tinggal pak justru itu pemerintah ingin mereka pindah ke tempat yang lebih layak nih baca jadi bapak bapak ibu ibu ini nanti bapak bapak ibu ibu semua akan dipindahkan ke rumah susun saya udah baca suratnya eh bagaimana caranya kamu kasih pindah kita sementara ini kampungnya kita kita tidak mau pindah pokoknya bayar uang untuk perawatan aja ya kan bahagia lah banyak beberapa orang itu dapat fasilitas kiri 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 aja ya bukan di kampung pertama itu kadang banyak yang liar mantap mantap kah jadi memang kita sengaja minta satu ruangan ini supaya bisa dijadikan kelas jadi bisa langsung lagi mengajar kik supaya kan mereka bisa menyesuaikan pas masuk SD sudah bisa mikimia Cemenanya, kok malah diam pula kalian? Kami kan mintanya baik-baik supaya kalian ngajar anak-anak di sini. Iya, iya, iya. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya kita bentar lagi nih, Ojihan. Kita juga harus belajar. Jadi takutnya gak bisa bagi-bagi waktu. Kalau ada pengajar tambahan bisa gak? Di Juyo, Bang, beraksi. Teman-teman gue juga semuanya mau bantuin kok. Ambil aja, jelek juga dia teratur. Dan Richard juga. Richard juga habis posting ke YouTube channelnya dia. Untuk nyari volunteer. Oh ya, sorry. Gue ini si Atip sendiri. Gak ngomong-ngomong dulu. Yaudah, emang mau mulai kapan? Gak, sekarang. Masa, mas. Habis-habis. Ku sadar hidup hanya sementara. Untuk apa putus asa. Dan buang waktu saja. Ketika mimpi tak lagi melangkah. Kita bangun langkah baru. Dan janganlah menunggu. Bersyukurlah ketika esok masih ada. Berarti masih ada langkah baru di muka. Berdo'alah atas cinta hidup di dunia. Dan jangan kita lupa. Sertakan yang di atas sana. Berdo'alah atas cinta hidup di dunia. Berdo'alah atas cinta hidup di dunia. Berdo'alah atas cinta hidup di dunia. Dan jangan kita lupa. Berdo'alah atas cinta hidup di dunia. Berdo'alah atas cinta hidup di dunia. Dan jangan kita lupa sertakan yang di atas sana Syukulah ketika esok masih ada Berarti masih ada langkah baru di muka Berdoalah atas cinta hidup di dunia Dan jangan kita lupa sertakan yang di atas sana Syukulah ketika esok masih ada Berarti masih ada langkah baru di muka Berdoalah atas cinta hidup di dunia Dan jangan kita lupa sertakan yang di atas sana Syukulah ketika esok masih ada Berarti masih ada langkah baru di muka Berdoalah atas cinta hidup di dunia Dan jangan kita lupa sertakan yang di atas sana Okawa, 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 okawa Terima kasih telah menonton!